Hai semua, selamat datang di channel youtube aku, Megan Usantari Di video aku kali ini, aku mau berbagi resep ide jualan yang praktis banget Rasanya juga enak, untuk anak-anak pastinya suka Untuk cara membuatnya, simak terus videonya ya Sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu Terima kasih Di sini, aku sudah didikan air Rebus 1 mie goreng instan Hancurkan dulu ya, sebelum direbus, supaya nanti lebih mudah Ini sudah matang, angkat, kemudian tiriskan dulu Selanjutnya, tuang mie ke dalam wadah Tambahkan semua bumbu mie instannya Tambahkan setengah sendok teh kaldu ayam Seperempat sendok teh merica Aduk, hingga semuanya tercampur Ini aku aduk dulu ya, supaya nanti rasanya merata Setelah tercampur seperti ini, tambahkan bahan lainnya Di sini, aku pakai 1 batang daun bawang Ini sudah aku iris kecil-kecil seperti ini Satu buah wortel, sudah aku parut Aku parutnya pakai parutan keju 5 bakso, ini baksonya sudah aku iris-iris kecil Seperti ini ya, supaya nanti tercampur merata Tambahkan 100 gram tepung terigu Air panas 75 ml, ini harus panas ya Supaya nanti tepungnya matang Jadi nggak ada bau tepung gitu rasanya Aduk, hingga semuanya tercampur Setelah semuanya tercampur seperti ini Bisa langsung untuk isian pangsitnya Di sini, aku sudah siapkan kulit pangsit Ini aku beli jadi ya Aku beli 1 bungkus harganya Rp 5.500 Ambil 1 lembar Kemudian Sayat-sayat seperti ini Jangan sampai terpotong Bagian tengahnya aja ya Ujungnya jangan sampai putus Untuk bahan pelapisnya Di sini aku pakai tepung terigu Yang sudah aku larutkan dengan air Ambil 1 sendok makan adonan Letakkan di ujung kulit pangsitnya Setelah itu gulung Jangan lupa Untuk bagian sisi kulit pangsitnya Dioles dengan bahan perekat ya Setelah dioles seperti ini Bisa digulung lagi Gulung perlahan Supaya nanti bentuknya rapi Ini boleh sambil ditekan Simple banget Tinggal gulung-gulung aja Cantik banget Lakukan sampai semuanya habis ya Ini aku sudah selesai semuanya Satu resep ini jadi 26 pangsit mie Selanjutnya siap untuk digoreng Di sini aku sudah siapkan minyak Aku pakai api sedang cenderung kecil ya Setelah minyaknya panas Pangsitnya bisa dimasukkan Untuk apinya jangan terlalu besar Karena ini mudah gosong Setelah satu sisi kekuningan Bisa dibalik Ini bisa juga Sambil diluruskan Seperti ini Supaya nanti bentuknya cantik Goreng Hingga warnanya kekuningan Seperti ini sudah matang Siap untuk diangkat Dan ditiriskan dulu Aku sudah selesai goreng semuanya Ini dia hasilnya Cantik banget Renyah Ini juga tidak berminyak Kulitnya renyah banget Dalamnya juga matang Bikinnya simple Rasanya enak Kalau untuk jualan Bisa dimasukkan wadah Seperti ini ya Bisa diisi sesuai harga jualnya Supaya lebih cantik tampilannya Tambahkan saus sambal Dan jangan lupa Tambahkan mayonaise juga Ini gak perlu modal banyak Bikinnya gak susah Rasanya enak Dan pastinya Kalau tampilannya menarik Seperti ini Banyak yang suka Jangan lupa mencoba Semoga videoku ini bermanfaat Terima kasih Sudah menonton videoku Jangan lupa Like, share, dan subscribe Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Tadi